Intro Detik-detik Syawang mengamuk bak keserupan sengaja direkam oleh Siti TKI Syawang anak disabilitas asal Taiwan disebut ngamuk saat Siti Aisyah Mantan TKI sedang melakukan siaran langsung di TikTok miliknya pada Senin 26 Juni 2023 Bagaimana kabarnya sekarang? Mengamuknya Syawang ini kata Siti Aisyah sangat jarang terjadi Sekalipun pernah terjadi itu pada 2 tahun yang lalu Maka dari itu saat Syawang mengamuk tadi Siti Aisyah sempat heran Selain itu Syawang juga menunjukkan perilaku anehnya dari pagi Melihat Syawang yang mengamuk Siti Aisyah pun shock Bahkan momen saat Syawang mengamuk sengaja direkam oleh Siti Aisyah dalam live di TikTok Menurutnya wajah Syawang terlihat kosong dan mengamuk layaknya orang keserupan Saat Syawang mengamuk tadi warga dan Teman Siti Aisyah pun pada melihatnya Bahkan mereka yang melihatnya langsung didoakan murotel agar Syawang kembali tenang Saat itu Syawang sama sekali tak mau dipegang oleh siapapun bahkan ke Siti Aisyah pun tidak mengenalinya Dalam hal ini Siti Aisyah menduga bahwa mengemuknya Syawang dikarenakan dirinya sudah mengetahui akan dipulangkan ke Taiwan Bahkan untuk tanggalnya saja Syawang pun sudah tahu Selain itu Syawang juga sempat didatangi oleh orang Taiwan dan diajak mengobrol Sebelum orang Taiwan itu datang kata Siti Aisyah anak disabilitas itu baik-baik saja Syawang sendiri akan dipulangkan ke Taiwan pada tanggal 3 atau 4 Juli 2023 mendatang Nantinya Siti Aisyah akan ikut menemani perjalanan Syawang ke Taiwan Siti Aisyah juga sudah mendapatkan izin dari Teta untuk tinggal beberapa waktu di Taiwan Nantinya Siti Aisyah akan tinggal selama 14 hari di Taiwan Yang dimana 4 hari menemani Syawang dan 10 hari di rumah majikannya Lalu ia juga akan mendapat pendampingan dari KDEI di Taiwan nanti Menjelang keberangkatannya ini Siti Aisyah pun meminta doa ke masyarakat yang memperhatikan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton!